Nah dalam hubungan percintaan, laki-laki dengan sindrom Peter Pan ini biasanya sulit sekali menjalin hubungan dengan jangka waktu yang panjang. Biasanya hanya ingin having fun, gak mau menikah, boro-boro bayarin kalian makan. Punya penghasilan aja mungkin enggak. Hai guys ketemu lagi di Dairi Cikni, ya kan? Pacar kalian kayak anak kecil, gak mandiri, abai sama tanggung jawab, Peter Pan sindrom? Yuk kita bahas. Ada gak yang belum pernah nonton film Peter Pan? Kisah Peter Pan ini menceritakan tentang petualangan laki-laki yang tinggal di Neverland, sebuah pulau tempat anak-anak yang tidak bisa tumbuh menjadi dewasa. Bahkan mungkin saat kecil kalian pernah memimpikan jadi seorang Peter Pan yang kerjaannya cuma berpetualangan dan main. Tapi yang gak semua orang tahu adalah tokoh Peter Pan itu sendiri sebenarnya merupakan inspirasi dari adik GM Barry yang bernama Davis. Menurut beberapa sumber, Davis meninggal karena kecelakaan saat bermain ice skating. Tepat sebelum hari ulang tahunnya yang ke-14 tahun. Davis selalu dianggap sebagai a boy who would never grow up. Atau anak lelaki yang gak pernah tumbuh dewasa oleh keluarganya. Inilah yang kemudian menginspirasi GM Barry untuk menjadikannya karakter Peter Pan. Nah kalau selama ini kalian berpikir tokoh Peter Pan adalah sosok pahlawan kecil yang menyenangkan karena sifatnya yang suka usil? Coba denger ini guys. Peter Pan sebenarnya adalah sosok membunuh sadis atau yang biasa disebut psikopat. Bahkan motif pembunuhannya tidak lain hanya untuk mengisi waktu senggangnya. Orang-orang mah mengisi waktu luang dengan kebaikan-kebaikan. Dia malah membunuh. Jadi kalau anggapan kalian Captain Hook adalah tokoh yang jahat, kalian salah besar guys. Belakangan ini istilah Peter Pan sindrom digunakan untuk para lelaki yang memiliki karakter seperti anak-anak. Laki-laki yang gak mandiri dan abai dengan tanggung jawab. Yang kesulitan bahkan tidak mau berkembang menjadi pria dewasa. Salah satu artikel menyebutkan sindrom Peter Pan atau Peter Pan sindrom adalah kondisi ketika orang dewasa tidak bersikap layaknya orang seusianya. Sehingga terkesan ke kanak-kanakan bahkan cenderung narsistik. Perlu digarisbawahi bahwa kondisi ini bukan termasuk gangguan mental atau gangguan klinis ya guys. Melainkan kumpulan perilaku orang yang tidak mampu atau kesulitan bersikap dewasa sehingga merugikan orang-orang di sekitarnya. Jadi ini kumpulan gejala ya guys bukan diagnosa. Kondisi ini sangat bisa berdampak buruk pada hubungan sosial dan aktivitas profesional dari pengidapnya. Jadi pengidap Peter Pan sindrom kesulitan menerima peran orang dewasa. Peran pria dewasa salah satunya ya tanggung jawab dalam keluarga, pekerjaan, dan lingkungan masyarakat. Jadi ciri laki-laki yang memiliki Peter Pan sindrom ini biasanya gak mau kerja, menghindari atau lari dari masalah, berperilaku seperti anak-anak yang menyebalkan. Gak mau menafkahi keluarga jika dia sudah menikah. Sudah menikah tapi masih minta jajan orang tua misalnya. Atau bahkan dia menghindari pernikahan itu sendiri karena kesulitan menjalin hubungan, kesulitan berkomitmen. Laki-laki dengan sindrom ini biasanya menginginkan gratifikasi instan. Kalau dia pengen sesuatu dia harus dapatkan. Kalian pasti pernah ketemu deh sama orang yang sudah dewasa secara biologis tapi gak mau kerja, gak mau mandiri, apa-apa ikut mamahnya, hidupnya cuma makan, tidur, main game, nonton anime misalnya. Merasa hidupnya bebas, tidak terbebani padahal dia gak punya keahlian, gak punya experience, gak punya pengetahuan serta hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup mandiri. Jadi istilah Peter Pan sindrom ini memang akhirnya digunakan untuk orang-orang khususnya laki-laki yang tidak mau atau kesulitan untuk berkembang secara psikologis. Nah dalam hubungan percintaan, laki-laki dengan sindrom Peter Pan ini biasanya sulit sekali menjalin hubungan dengan jangka waktu yang panjang. Biasanya hanya ingin having fun, gak mau menikah, boro-boro bayarin kalian makan, punya penghasilan aja mungkin enggak. Jadi meskipun mau menikah, dia tidak akan peduli dengan kondisi keuangan rumah tangganya. Sindrom Peter Pan memang lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga pada wanita. Terus kenapa sih seseorang bisa mengidap sindrom Peter Pan ini? Yang pasti multifaktor ya guys, belum bisa diketahui secara pasti. Tapi memang biasanya pola asu berperan sangat besar terhadap sindrom ini. Karena pola asu dapat mempengaruhi bagaimana sikap dan perilaku anak ketika ia dewasa. Salah satunya pola asu permisif, yang selalu memberikan kebebasan pada anak. Membuat anak tumbuh dengan keyakinan bahwa ia bisa melakukan segala hal yang diinginkan tanpa adanya batasan. Biasanya pola asu permisif seperti sering membuat orang tua selalu mengurus dan menutupi kesalahan anak dengan maksud untuk melindunginya. Sehingga anak tidak pernah belajar bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat. Pola asu ini juga dapat menyebabkan anak tumbuh dengan kepribadian narsistik. Suka memberontak dan menentang serta tidak dapat menghargai orang lain. Kemudian pola asu protektif juga dicurigai sebagai penyebab terjadinya Peter Pan sindrom ini. Kenapa? Karena pola asu protektif merupakan tipe pola asu orang tua yang terlalu mengekang anak dalam melakukan sesuatu. Pada akhirnya anak merasa takut ketika memasuki dunia orang dewasa. Pola asu ini juga membuat anak berpikir bahwa menjadi dewasa adalah suatu hal yang sulit. Orang tua yang protektif juga selalu mengatur dan mengontrol apa saja yang akan dilakukan oleh anaknya. Hal ini tentu saja menyebabkan anak tidak bisa mengambil keputusan sendiri ketika ia dewasa serta tidak memiliki kepercayaan diri. Selain pola asu, sindrom Peter Pan juga bisa dipicu oleh masalah ekonomi ketika seseorang mulai beranjak dewasa. Masalah ekonomi juga dapat menyebabkan pengidap sindrom Peter Pan berpikir bahwa menjadi dewasa artinya memiliki tanggung jawab yang berat karena banyaknya tuntutan hidup. Karena itu ia memilih untuk melepaskan semua tanggung jawab tersebut sehingga dapat memicu perilaku Peter Pan sindrom. Terus gimana dengan orang dewasa yang masih memainkan permainan yang biasa dimainkan anak-anak? Apakah kemudian mereka termasuk golongan Peter Pan sindrom? Di antara kalian banyak kan yang masih hobi main PS atau mengkoleksi action figure. Lalu apa batasannya? Ya kalau lo lebih mentingin beli action figure yang mahal-mahal daripada beli beras, ya itu patut dipertanyakan, lebih milih bertahan main PlayStation, gak mau ikut asuh anak, nah itu yang harus diwaspadai. Itu namanya lepas dari tanggung jawab dan jelas merugikan pasangan dan keluarga. Jadi guys kalau ada di antara kalian atau mungkin teman kalian, keluarga, sahabat, bahkan pasangan kalian memiliki ciri dan gejala tersebut di atas, mengalami kesulitan untuk bertumbuh dan berkembang secara psikologis, kesulitan mengembangkan relasi dengan seseorang, takut akan komitmen, membutuhkan gratifikasi instang, sangat bergantung, tidak mandiri, bahkan sudah mulai merugikan banyak orang, merugikan lingkungan kerjaan bahkan pasangan. Yuk jangan ragu ke psikolog, jangan ragu untuk cari bantuan profesional. Karena apa? Gini, pada umumnya orang berperilaku atau berpikir sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah ketika kita gak tahu kenapa ya kita begitu, kenapa ya kita melakukan itu, kenapa kita berpikir begitu. Disitulah saatnya kita membutuhkan tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater. Jadi gimana guys, setelah mendengarkan apa itu Peter Pan syndrome, apakah kalian masih memimpikan menjadi seorang Peter Pan? Sampai disini dulu, sampai ketemu lagi di Dairi Cini. Ya kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.